PEMBICARA 1 Saya harus menyeberangi sungai yang cukup deras alirannya. Oh, agak empuk. Jadi dilihat dari warnanya? Warnanya juga yang agak hitam? Dari warna dan kulit. Kulitnya? Kulitnya harus seperti apa, Pak? Harus keras kalau andesit itu? Atau yang lebih empuk? Kalau yang kulitnya seperti ini, kan ini buruk. Seperti lain dengan yang ini. Ini lebih keras daripada ini. Berarti ini yang bisa ya? Ini yang namanya andesit? Dan memang banyak di pinggiran sungai seperti ini ya, Pak? Biasanya. Tebing-tebing yang terjal dengan penopang yang tidak lagi sejajar harus dilalui oleh para pekerja. Jika kondisi sudah tidak memungkinkan, imam dan pekerja lainnya harus bersiap mencari sungai lain yang masih mengandung andesit. Perawan enggak sih, Pak, untuk kerja di daerah seperti ini, Pak? Longsor gitu, Pak. Karena saya cukup ngeri. Bagian bawahnya itu sudah agak habis, tapi bagian atasnya masih utuh. Jadi takut fondasinya kan enggak kuat. Pernah ada kejadian enggak sih, Pak? Teman-teman di sini atau mungkin bapak gitu. Terus biasanya apa, Pak? Luka-luka gitu kan, pecah-pecah batu? Sering, Pak? Sering. Mana, Pak? Aduh. Tapi memang enggak pernah pakai alat keselamatan, Pak? Enggak ada. Masker? Ya, seperti ini tadi. Enggak pakai masker, enggak pakai apa-apa. Sedikitnya, ada 40 orang penampang batu yang pekerja di areal ini. Tidak semuanya mencari batu andesit. Di lokasi yang berbeda, Sokol sibuk menaiki batu dan mengatur aliran air. Memang tidak sulit mencari koral. Dengan bantuan air yang mengalir, koral dengan sendirinya akan ikut terbawa. Namun, untuk ukuran batu yang lebih kecil, butuh waktu yang lama bagi Sokol untuk bisa mengumpulkannya. Hingga dapat memenuhi truk pengangkut. Terowulan yang kaya dan disegani kini berubah menjadi terowulan yang miskin yang masih terus menanti perputaran kembali. Sejarah yang pernah terukir nyatanya hanya bisa menjadi sisa-sisa peninggalan yang bisa mereka kumpulkan dan dikenang saja. Hingga kini, terowulan masih belum bisa bangkit untuk bisa mengulang kejayaan yang pernah dirasakan leluhurnya. Terowulan memang pernah merasakan kejayaan pada masa kerajaan Majapahit dahulu. Namun kenyataannya, hingga hari ini generasi penerus mereka sebagian besar malah harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan kejayaan bagi dirinya sendiri. Mereka pun masih terus menanti, sasat kemasan itu bisa terulang lagi suatu hari nanti. Pemirsa Demikian Indonesia, aku kali ini sampai jumpa.